Para siswa yang ada di Palembang harus menjalani ujian akhir sekolah secara online. Sebelum mengerjakan soal online, siswa harus mengakses situs khusus yang disiapkan pihak sekolah. Siswa diberi waktu hingga 3 jam untuk menyelesaikan satu sesi ujian perharinya. Mereka juga dapat menentukan waktu untuk mengerjakan soal dengan rentang waktu pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam. Orang tua siswa mengakui tetap menemui kendala, terutama terkait akses internet. Selain itu jumlah soal yang harus dikerjakan saat ujian online terlalu banyak. Kendala dari ujian online ini adalah salah satunya karena sinyal. Terus kita juga kan tidak semua siswa yang tinggalnya di kota. Ada juga kemungkinan jauh dari kota yang mengharuskan tapi tetap mengikuti ujian online itu. Menurut saya tidak efektif karena kurang efesien dari segi waktu, terus kualitas anak, kuantitas anak. Di Palembang pelaksanaan ujian akhir sekolah secara daring ini sudah berlangsung awal pekan lalu hingga akhir pekan ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.